Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mui tv Yang berbahagia dimanapun anda berada Nah bagaimana nih kabarnya sahabat mui tv Semoga dalam keadaan sehat walafiat amin Dan dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang pegadaian syariah Dan kali ini saya bersama dengan Ustadz Abdul Haris Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Ustadz Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah Masih semangat ya Pak Ustadz ya Dalam puasa siang-siang seperti ini Nah Pak Ustadz saya ingin menanyakan nih tentang pegadaian syariah Apa sih yang dimaksud tentang pegadaian syariah itu? Oke Pegadaian syariah sendiri tentunya ini adalah Dimana dulu sebelum pegadaian syariah lahir ya Ini bersejarah dulu ya Terutama pegadaian syariah ini lahir tahun Atau tepatnya tanggal 26 Januari tahun 2023 ya Atau tepatnya usia sekarang sekitar 20 tahun ya Pegadaian syariah berdiri Dimana pegadaian syariah sendiri itu Lebih concern memberikan kontribusi ataupun solusi bagi khususnya umat islam ya Ingin memberikan apa sih menjalankan atau produk-produk tentang syariah terutama pegadaian syariah Oke Nah Pak Ustadz jadi apa perbedaian syariah dan pegadaian konfesional? Oke Tentunya berbeda ya dari segi hukumnya atau landasan hukumnya saja berbeda Nah untuk pegadaian syariah sendiri tentunya kita setiap mengeluarkan produk itu pasti ada namanya landasan hukum Nah landasan hukumnya tersendiri itu berdasarkan dari DSN atau Dewan Syariah Nasional yang meluarkan fatwa Tentu fatwanya tentang produk pegadaian Ya Dimana fatwa tersebut tertuang kalau dirahan sendiri fatwa 2526 tahun 2002 Ataupun yang terakhir itu fatwa 92-2014 tentang rahan tasjili atau pembiayaan disertai rahan ya seperti itu Nah itu untuk dasar hukumnya sendiri pegadaian syariah sesuai dengan fatwa MI atau Dewan Syariah Nasional Dimana Dewan Syariah Nasional itu menempatkan DPS atau kita punya DPS namanya Dewan Pengawas Syariah Yang DPS Syariah sendiri yaitu sekarang Bapak Kiai Haji Holil Nafis dan Bapak Ashraun Niam Kiai Haji Ashraun Niam ya selaku DPS pegadaian syariah Nah kedua yang pertama tadi untuk secara dasar hukum ya Dan yang kedua prinsip pengambilan di setiap produk itu kita berdasarkan taksiran atau nilai barang jaminan Jadi secara akat pun kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dimana kita tidak memungut biaya simpan dari pinjaman Atau kata lain bunga ya dimana bunga itu secara hukum diharamkan ya seperti itu Nah sedangkan untuk konvensional sendiri atau pegadaian biasa ya Nah dia secara hukum juga pengambilan hukumnya berdasarnya dari hukum perdata ya Nah kemudian pengambilan untuk setiap produknya juga dari biaya simpan itu mengenal sewa modal ya itu dari pinjaman seperti itu Nah dari dua tadi dasar hukum tadi yang membedakan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional seperti itu Atau pegadaian biasa ya seperti itu Jadi pegadaian syariah itu yang dinamakan syariah itu sesuai dengan aturan-aturan agama Islam Betul sekali ya betul sekali karena secara hukum karena syariah sendiri kan sebenarnya jalan-jalan ya jalan untuk menuju kebenaran Nah dimana itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk apa Salah satunya itu salah satunya menjemurnakan akhlak umat manusia Nah seperti itu dan umat manusia ini bukan hanya umat Islam secara global seperti itu Nah syariah itu tadi nah dituangkanlah munculnya dalam diwahyukan Al-Quran seperti itu Kemudian dalam hadis Nabi kemudian ijma' kias dan seterusnya seperti itu Jadi dalam pegadaian syariah disini tidak ada ribah seperti itu Betul sekali jadi karena kita juga secara dasar hukum kemudian pengambilan setiap mukna atau biaya simpannya itu sesuai dengan nilai taksiran atau nilai barang jaminan seperti itu Nah Pak Ustadz untuk persyaratannya itu apa saja sih di pegadaian syariah ini Oke untuk persyaratannya yang pertama terutama warga negara Indonesia ya Nah kemudian dia sudah balik atau kalau sesuai ini sudah mempunyai KTP ya 17 tahun keatas ya KTP kemudian mengisi formulir pendaftaran Nah kemudian menandatangani akad yang telah kita siapkan seperti itu Cuma itu saja kalau syarat-syaratnya Iya karena untuk syarat pegadaian syariah sendiri sebenarnya nanti spesifikasinya sesuai dengan produknya Jadi kan ini secara gambaran umum ya secara gambaran umum itu ya cukup ini Pertama sudah dewasa atau 17 tahun mempunyai KTP Nah kemudian kalau untuk secara umum mengisi formulir Nah kemudian nomor handphone untuk spesifikasinya ya untuk umum spesifikasinya Nah kemudian karena kita kan datanya juga ngeling discapil ya Itu disertai dengan ibu kandung ya biasanya nama ibu kandung Nah kemudian tanda tangan untuk diformulirnya seperti itu Oke dan untuk jenis produk pegadaian syariah itu apa saja sih Pak Ustadz? Oke tentunya ini dari lahirnya pegadaian syariah sampai saat ini Sangat berkembang pesat untuk produk pegadaian syariah Nah di awal-awal munculnya pegadaian syariah mungkin mengenalnya hanya rahan ya Nah sekarang muncul beberapa banyak produk pegadaian ya Nah di mana kur syariah ini salah satu produk syariah yang sangat membantu masyarakat kecil terutama UMKM ya Untuk apa ya mengembangkan usahanya di mana pas covid ini 2019 kemarin sampai hari ini tentunya ya covid mungkin masih ada ya Itu sangat membantu sekali dengan istilahnya mukna sangat murah sekali Maksudnya kalau minjem 1 juta itu cuma 1400 muknanya biaya simpannya itu untuk produk kur syariah Jadi ini sangat-sangat membantu sekali terutama bagi UMKM kecil yang ingin mengembangkan usahanya Dengan pinjaman di bawah 10 juta rupiah seperti itu Seperti itu berarti kecil sekali ya Pak Ustadz ya Betul sekali itu salah satu produk Itu banyak sekali produknya Ada pembiayaan logam mulia Ada pembiayaan haji Ada tadi rahan sendiri ya yang utama Kemudian ada arum safar yang sekarang itu arum safar atau perjalanan wisata Wisata religi ya seperti itu Itu boleh minta tolong gak Pak Ustadz dijelasin sedikit aja Sedikit-sedikit dari setiap produknya itu Boleh, boleh Karena tentunya pegadian syariah sendiri Apa ya Memasarkan produknya atau memberikan layanan kepada masyarakat itu Supaya masyarakat tahu Ini pegadian syariah seperti itu Nah produk yang tadi sebutkan ya Salah satunya rahan sendiri Jadi mungkin nasabah atau masyarakat halayak umum sudah tahu ya Rahan nasabah bawa barang Misalnya punya emas nih Datang butuh buat biaya sekolah Datang ke pegadaian Nah disitu Syaratnya cuma ngisi formulir Kemudian nanti ditanda tangani Keluar diinfokan pinjamannya langsung Ini ya bisa dicairkan langsung ya pinjamannya seperti itu Nah barang jaminan sendiri Nanti ditaksir senilai taksiran hari itu Atau pas waktu itu Ini ya Masuk gadai seperti itu Nah selanjutnya di produk Arum Haji ya Arum Haji sendiri Itu produk dimana Membantu masyarakat bagi yang ingin mendaftar haji Namun untuk biaya belum cukup Untuk mendapatkan porsinya Nah sekarang kan untuk mendapatkan porsi haji kan syaratnya minimal harus ada dana senilai 25 juta Nah bagi masyarakat yang belum mempunyai dana senilai 25 juta bisa melalui pegadaian Dengan syarat yaitu memberikan jaminan emas senilai 3,5 gram aja Nah 3,5 gram tadi nanti dijaminkan untuk bisa mendapatkan porsi haji Jadi ketika nasabah datang membawa 3,5 gram Itu kita bisa langsung berikan porsi hajinya Jadi bisa ketahuan nih berangkatnya tahun berapa nih seperti itu Nah untuk produk Arum Haji ya Jadi itu salah satu untuk membantu masyarakat yang kesulitan biaya Barangkali untuk mendaftar haji Untuk mendapatkan porsi haji ya Oke untuk produk selanjutnya yaitu KUR KUR yang tadi saya jelaskan ya KUR sendiri adalah produk pemerintah yang istilahnya membantu masyarakat kecil Dimana bagi masyarakat kecil UMKM yang ingin membutuhkan dana di bawah 10 juta Bisa melakukan, bisa mengajukan di pegadian syariah Syaratnya apa? Punya usaha Punya usaha Punya usaha betul Usahanya apa? Enggak harus besar Usaha kecil juga bisa nih Ini kan emang kecil ya Iya Jadi bisa warung kelontong atau pedagang baso keliling Berarti itu persyaratannya tidak harus barang Jadi bisa seperti itu juga Iya betul Yang penting harus usaha gitu ya Iya harus usaha betul Nanti usaha kita yang kita nilai layak atau tidaknya untuk mendapatkan pinjaman tersebut Iya seperti itu Nah selanjutnya itu pembiayaan logam mulia Nah jadi bagi masyarakat yang mau investasi nih Investasi logam mulia, pembiayaan emas batangan secara angsuran ya melalui pegadaian bisa Dengan memberikan uang administrasi atau uang tanda jadi Nanti bulan selanjutnya bisa diangsur Nanti setelah nunas bisa diberikan logam mulianya Seperti itu Nah misalnya nih misalnya mbaknya nih Mengambil logam mulia punya rencana tambungan masa depan Boleh ke pegadaian syariah Nah datang saja Pak saya mau Bu atau Pak saya mau gade Eh mau ngambil logam mulia nih Pembelian cicilan logam mulia boleh Nanti ditawarkan disana misalnya Misalnya 1 gram sampai 1 kilo pun bisa Nah kebetulan di bulan ini kita kan ada program namanya gempita ya Gempita itu dimana program dari pusat yang memberikan cashback mbak Cashback untuk sepembiayaan logam mulia yaitu cashback mulai 10 ribu sampai 50 ribu per gram untuk diskon uang mukanya seperti itu Nah dari cicilan logam mulia tadi Kalau sudah lunas emasnya bisa dibawa Atau misalnya butuh nih buat keperluan apa bisa digadai Seperti itu Ataupun misalnya butuh lagi mau di daftar haji juga bisa Seperti itu Jadi manfaatnya untuk pembiayaan logam mulia sendiri itu sangat banyak Tadi pertama kalau emas ya emas ini sebagai lindung-linlain Enggak pengaruh sama inflasi seperti itu Jadi sangat aman likuiditasnya gampang bisa digadai bisa dijual seperti itu Iya Banyak sekali ya Pak Ustaz yang menarik Sepertinya saya akan mencoba nih Mudah-mudahan bisa mencoba Ada lagi nih Ada lagi produknya tabungan emas Tabungan emas Buat anak muda ini sangat tertarik apalagi yang mau nikah kan Tabungan emas ini pembukaannya cukup 50 ribu aja 50 ribu aja Nah kemudian nabungnya selanjutnya minimal 10 ribu rupiah Jadi nabungnya emak nabungnya uang nanti dikonversi saldo dalam bentuk gram Seperti itu Itu sampai jangkanya sampai kapan itu Enggak ada jangka waktunya Enggak ada jangkanya Selama masih nabung masih aktif tabungan tersebut Nah biaya pengelolaan rekening cuma 30 ribu setahun 30 ribu setahun Atau 2.500 satu bulan Tapi untuk potongan setahun sekali Jadi sangat murah sekali Sangat membantu masyarakat Atau anak muda nih yang mau nabung buat masa depan bisa ke emas Apalagi emas nih naik terus saat ini Betul 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 banget Jangan sampai nunggu naik terus Bisa langsung Langsung buka tabungan aja sekarang Seperti itu Baik sekali ya Pak Ustad manfaatnya Masya Allah Terus nih Pak Ustad apakah pegadaian syariah ini sudah sesuai dengan syariah itu tersebut Baik Baik mengacah dari fatwa ya MUI tersebut Tentunya insya Allah pegadaian syariah aman dan sesuai fatwa MUI seperti itu Dan sesuai slogan pegadaian syariah sendiri yaitu Tepat caranya berkah hasilnya Masya Allah Nah Pak Ustad manfaatnya dari pegadaian syariah itu apa sih Pak Ustad manfaatnya Manfaatnya pertama Kita Akad Atau transaksi keuangan ya Itu sudah sesuai landasan syariah Islam Yang tentunya terbebas dong dari namanya riba ya seperti itu ya Yang kedua Rasa aman Tenteram Dalam hati tentunya nasabah yang bertransaksi tersebut Karena prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip berkeadilan transparansi dan jelas Sesuai akad yang ditanda tangani seperti itu Jadi akad yang semua kita apa namanya Transaksi atau akad semuanya sangat jelas terperinci di situ Seperti biaya simpan jatuh tempo dan semuanya Jadi seperti itu Jadi manfaatnya juga banyak Secara apa ya Tadi ya secara dasar hukum sudah Kemudian manfaat ketenangan juga Sudah yang terakhir mungkin tadi terbebas dari namanya Riba Seperti itu Nah Pak Ustad nih Jadi kalau misalkan kita menitipkan barang di pegadaian itu kan Nah apakah barang itu udah dijamin aman gitu Pak Ustad Takutnya hilang atau manfaatnya terpakai seperti itu Oke Jadi gini Pegadaian syariah sendiri setiap menerima barang jaminan dari nasabah tentu Namanya transparansi kita cek di depan Di outlet ya misalnya nih Mbaknya bawa nih Bawa barang misalnya perhiasan beberapa Kita cocokkan dulu seperti itu di depan Nanti Nah saat penyimpanan pun kita sangat aman sekali Seperti itu Jadi pertama Barang tersebut kita pelihara Dipelihara Pelihara dalam artian Kita maintenance ya setiap bulannya Bahkan Jangan sampai barang tersebut Islanya Apa ya Rusak Rusak atau seperti apa Seperti itu ya Atau manfaatnya berkurang Manfaatnya berkurang Seperti itu Tentunya kita simpan di tempat yang aman Dengan pengamanan 24 jam Seperti itu Berarti tidak terpakai ya Tidak tidak terpakai Barang kita simpan Seperti itu Asya Allah Mungkin ada penjelasan lagi Ustaz Yang kurang Mau dijelasin ke sahabat MUY TV Oke baik Sahabat MUY TV Kota Bekasi Pegadaian syariah sendiri Sangat memberikan manfaat ya Terutama bagi masyarakat yang ingin Menggadaikan atau melakukan transaksi di pegadaian syariah Tentunya pegadaian syariah sendiri Jadi Insya Allah sudah sesuai Fatwa MPI Yang dimana Memberikan rasa aman dan tentram Yang sesuai Motu pegadaian syariah Yaitu tepat caranya berkah hasilnya Seperti itu Terima kasih banyak Pak Ustad Untuk waktunya Udah jauh-jauh Pak Ustad nih ada Satu lagi pertanyaan Yaitu Nah ada pertanyaan nih Pak Ustad Dari sahabat MUY TV Kalau misalkan Penggadaian handphone itu digadaian itu bisa jadi berapa ya Nah terus cicilannya berapa lama seperti itu Nah oke Jadi pegadaian handphone misalnya ada nasabah nih Mau gadaian handphone ya Nah kemudian datang nih ke pegadaian syariah Tentunya yang kita nilai adalah senulai nilai taksiran dari handphone tersebut Dari harga pasarnya berapa Nah nanti kita keluarkan pinjamannya seperti itu Jadi tentunya kita akan melihat harga pasar dari handphone tersebut ya Semua jenis ya Semua jenis Jadi misalkan handphone apa saja kita lihat Itu mereknya apa dan pasarannya itu berapa Berapa Nanti pegadaian punya patok taksiran tersendiri untuk pinjamannya seperti itu Nah untuk pinjamannya sendiri spesifikasi karena kan sesuai nanti handphone yang mau digadaian seperti itu Nah untuk sistemnya kita untuk pegadaian syariah sendiri yaitu Memberikan jatuh tempo selama 2 bulan atau 60 hari seperti itu Nah 60 hari itu nasabah bebas mau nebus kapan saja Misalnya pas jatuh tempo belum mau nebus bisa diperpanjang seperti itu Jadi bisa minta perpanjang ya Pak Ustadz Bisa betul Misalnya belum ada duitnya belum ada rejeki terus habis itu minta perpanjang bisa Bisa betul Nah khusus untuk elektronik ini kan masuknya ke kategorinya elektronik ya Nah itu bisa ketika perpanjang nanti ada cicilan sebesar nilai 10%an Sebenarnya untuk nyicil pun sebenarnya tidak harus menunggu jatuh tempo ya Pas misalnya ada rejeki nih baru seminggu dua minggu mau dicicil juga monggo silahkan Gak apa-apa bisa Pak Ustadz nih ada pertanyaan lagi dari sahabat Mi TV Iya baik siap Nah kalau misalkan contoh nih sedikit contoh dari pembayaran antara pegadaian syariah dan konfesional Nah itu bedanya pembayarannya seperti apa sih? Pembayaran ya ini pembayaran kan banyak ya nah berarti kan kalau pembayaran nasabah sudah transaksi dong ya di pegadaian ya pegadaian syariah ya Nah pembayaran sendiri kita punya namanya pegadaian syariah digital Nah disitu malah lebih lengkap mbak atau sahabat Mi TV Kota Bekasi ya itu lebih lengkap untuk semua transaksi pegadaian syariah Nah pembayaran sendiri itu bisa melalui pegadaian syariah digital dengan cara mendownload di App Store atau Play Store ya Nah tinggal install saja nanti tinggal daftar Nah disitu kalau sudah menjadi pegadaian syariah nasabah pegadaian syariah Nah itu otomatis semua portfolio nasabah tersebut masuk ke aplikasi tersebut Nah dari situ bisa melakukan langsung cek misalnya pembayaran Nah disitu ada menu pembayaran Nah tinggal klik aja nanti muncul otomatis akad yang akan mau diperpanjang misalnya itu bisa melalui itu Nah itu salah satu yang ada di pegadaian syariah Tentunya selain itu juga kita ada mitra-mitra ya Ya seperti bank ya ataupun marketplace misalnya ada Tokopedia dan lain-lain seperti itu Seperti itu jadi perbedaannya kita bisa lewat ini ya Pak Ustadz lewat aplikasi seperti itu Aplikasi betul lah lewat aplikasi seperti itu Untuk mempermudah ya Pak Ustadz Mempermudah seperti itu Kemudian bisa langsung juga melalui mbanking ya Misalnya punya mbanking BCA atau mandiri ya atau yang lainnya seperti itu ya Jadi bagi sahabat MUI Kota Bekasi yang ingin transaksi pegadaian syariah bisa download saja pegadaian syariah digital sangat mudah kok Daftar aja nanti misalnya mau ditingkatkan akunnya menjadi premium Datang aja ke pegadaian syariah terdekat di Kota Bekasi Nah khususnya untuk di Kota Bekasi sendiri Kita untuk pegadaian syariah yaitu ada lima outlet Di mana aja tuh Nah yang pertama yaitu di Jalan Raya Pekayon ya nomor 17 Itu pegadaian syariah Islamic Center ya Nah kemudian ada di yang kedua pegadaian syariah Kartini yang ada di Jalan Perjuangan Samping mesjid apa tuh Tahul Ibad apa kalau gak salah ya Samping mesjid gitu Sebelum naga kalau dari sini ya sebelum naga Naga Wisma Asri disitu ya untuk pegadaian syariah Yang ketiga yaitu pegadaian syariah unit Bantar Gebang Nah itu di samping Pasar Pas Bantar Gebang Di samping Pas Pasar Bantar Gebang ya Nah yang keempat pegadaian syariah unit Grand Galaxy Nah itu lokasinya di Ruko Grand Galaxy RGA nomor 75 Jakasetia Atau setelah fresh market lurus sedikit kiri jalan Nah itu untuk pegadaian syariah Grand Galaxy Yang kelima atau terakhir yaitu pegadaian syariah unit Alamanda Ini alamatnya di utara nih Di Alamanda terutama di jalan raya Alamanda sana ya Untuk pegadaian syariah unit Alamanda ini Nah lima ini bagi sahabat MU Kota Bekasi Yang ingin bertransaksi atau ingin gadai Atau ingin nabung atau ingin pembiayaan logam mulia bisa datang langsung Apalagi sekarang lagi banyak promo cashback Apalagi nanti nih ada Besok kan pegadaian kan ulang tahun ya Untuk pegadaian induk kita ya Nah itu juga banyak sekali promo-promonya seperti itu Kapan itu jatuh tanggalnya Pak Usad? Kalau untuk pegadaian Kita kan masih induk ya sama Salah satu pegadaian syariah kan Itu nginduk ke pegadaian induk kita yaitu Untuk ulang tahunnya 1 April besok Ya betul Pasti banyak banget deh Banyak banget promonya seperti itu Pasti kecipratan Salah dicoba ya Pak Usad ya Ya betul Oke Baik sahabat MUI TV Kota Bekasi Sangat manfaat sekali banyak sekali manfaat Yang bisa kita ambil dalam tema kali ini Dan buat sahabat MUI TV Kota Bekasi Mungkin bisa mencoba pegadaian syariah Yang pasti sudah sesuai dengan syariah Islam Ya betul ya Pak Ustadz Ya betul sekali Dan sampai ketemu lagi minggu depan Dan kita pasti akan membahas tema-tema yang populer saat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih